Intro Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya Nah, perkenalkan nama saya Indriana dengan setambuk A231-2011 Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Tadulako Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi perbandingan Yang dimana materi perbandingan ini ada di tingkat SMP kelas 8 semester 2 Nah, di video ini juga ada pun materi yang akan saya jelaskan Yaitu mengenai skala perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai Nah, apa sih itu perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis Dan dinyatakan dengan cara yang sederhana Perbandingan dapat juga dinyatakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana Perbandingan A ke B dinyatakan dalam A.2B atau A per B Nah, dari pengertian tadi, mari kita latihan mengerjakan soal Nah, di soal pertama meninyam banyak kelereng Andi sebanyak 50 buah Banyak kelereng Bagus sebanyak 65 buah Sedangkan banyak kelereng Cahyo sebanyak 45 buah Pertanyaannya ada tiga Pertanyaan yang pertama, nah mari kita ke penyelesaiannya Penyelesaian yang pertama Perbandingan kelereng Andi dan Bagus Di soal kita sudah mengetahui berapa banyak sih kelereng Andi dan Bagus Nah, kelereng Andi sebanyak 50 Kita tuliskan 50 Dan kelereng Bagus sebanyak 65 Jadi bisa kita tuliskan 50.65 Ini bisa kita baca 50 banding 65 Nah, ini karena angkanya terlalu besar Kita bisa menyederhanakannya 50 dan 65 masing-masing kita bagi 5 Menghasilkan 10 banding 13 Nah, kepertanyaan yang kedua Perbandingan kelereng Andi dan Cahyo Di soal juga sudah diketahui Berapa banyak kelereng Andi dan Cahyo Yaitu sebanyak 50 dan 45 Kita bisa tuliskan 50.245 Atau bisa dibaca 50 banding 45 Nah, karena angkanya juga masih terlalu besar Maka kita bisa kecilkan Ini masing-masing dibagi 5 juga Maka menghasilkan 10 banding 9 Nah, kepertanyaan yang ketiga Berapa perbandingan kelereng Bagus dan Cahyo? Di soal juga diketahui Berapa kelereng Bagus dan berapa kelereng Cahyo? Kelereng Bagus sebanyak 65 Dan kelereng Cahyo sebanyak 45 Jadi, perbandingannya 65 banding 45 Nah, ini kita sederhanakan dibagi 5 masing-masing Sehingga menghasilkan 13 banding 9 Nah, kita ke soal yang kedua Umur ayah 50 tahun Umur ibu 45 tahun Dan umur dinda 20 tahun Pertanyaannya Tentukan perbandingan umur ayah dan umur ibu Pertanyaan yang kedua Tentukan perbandingan umur ayah dan umur dinda Dan pertanyaan yang ketiga Tentukan perbandingan umur ibu dan umur dinda Kita ke penyelesaiannya Di soal kita sudah ketahui Berapa umur ayah, umur ibu dan umur dinda Nah, kita ke penyelesaian yang pertama Yaitu yang ditanyakan adalah Perbandingan umur ayah dan umur ibu Umur ayah adalah 50 tahun Dan umur ibu adalah 45 tahun Jadi, kita bisa tuliskan 50 banding 45 Nah, ini kita bisa sederhanakan juga Dan menghasilkan 10 banding 9 Nah, pertanyaan yang kedua Perbandingan umur ayah dan umur dinda Nah, kita ketahui Umur ayah adalah 50 tahun Dan umur dinda adalah 20 tahun Jadi, kita bisa tuliskan 50 banding 20 Nah, karena masih terlalu besar juga angkanya Jadi, kita bisa sederhanakan menjadi 5 banding 2 Nah, pertanyaan yang ketiga Berapa perbandingan umur ibu dan umur dinda Kita ketahui umur ibu adalah 45 tahun Dan umur dinda 20 tahun Jadi, kita bisa tuliskan 45 banding 20 Dan kita sederhanakan lagi menjadi 9 banding 4 Nah, itulah pengertian dan contoh soal dari perbandingan Kita ke pengertian skala Apa itu skala? Nah, skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar atau denah Dengan jarak sebenarnya Skala dituliskan dalam bentuk 1.2n Artinya, setiap 1 cm pada gambar atau denah Mewakili n cm pada jarak sebenarnya Nah, skala itu bisa dirumuskan sebagai berikut Nah, kita bisa lihat di PPT ini Di gambarnya Apabila kita ingin mencari JP, yaitu jarak pada peta Maka rumusnya S x JS Yang di mana S adalah skala dan JS adalah jarak sebenarnya Dan apabila kita ingin mencari S atau skala Maka rumusnya JP, jarak pada peta Dibagi dengan Jarak sebenarnya Atau JS Nah, apabila kita mencari jarak sebenarnya Atau JS Maka rumusnya JS sama dengan JP atau jarak pada peta Per S Atau skala Nah, dari pengertian dan rumus tadi Mari kita mengerjakan soal skala Soal yang pertama Pada sebuah peta tertulis skala 1 banding 5.600.000 Artinya, setiap 1 cm pada peta Mewakili 5.600.000 Atau 56 km Pada jarak sebenarnya Nah, 1 km sama dengan 100.000 cm Pada sebuah peta tertulis skala 1 banding 5.600.000 Jika jarak kota A dan kota B Pada peta tersebut 3 cm Tentukan jarak sebenarnya Antara kota A dan kota B Nah, kita ke penyelesaiannya Yang diketahui adalah skala Skalanya adalah 1 banding 5.600.000 Atau bisa kita tuliskan 1 per 5.600.000 Dan jarak pada petanya adalah 3 cm Yang ditanya adalah Jarak sebenarnya atau JS Nah, ingat rumusnya Apabila kita ingin mencari JS Maka rumusnya adalah Jarak pada peta per skala Kita masukkan nilainya Jarak pada peta adalah Diper nilai 3 Dan skala adalah Nilai skala adalah 1 banding 5.600.000 Ini kita selesaikan Sehingga menghasilkan nilai 16.800.000 cm Atau 168 km Jadi Jarak sebenarnya Antara kota A dan kota B Adalah 168 km Soal yang kedua Jarak sebenarnya Antara kota K dan kota L Adalah 280 km Jarak kedua kota pada peta Adalah 5 cm Berapa skala peta? Nah, yang diketahui Adalah jarak sebenarnya Yaitu 280 km Atau 28.000 cm Yang diketahui selanjutnya Adalah jarak pada peta Yaitu 5 cm Yang ditanya Adalah Skala Berapa skalanya? Ingat Apabila kita ingin mencari skala Maka rumusnya Adalah Jarak pada peta Dikali dengan jarak sebenarnya Kita masukkan nilainya Jarak pada peta adalah 5 Per jarak sebenarnya Yaitu 28.000 cm Ini kita Selesaikan Sehingga menghasilkan nilai 1 banding 5.600.000 Jadi Skala pada peta Adalah 1 banding 5.600.000 Nah, selanjutnya Kita ke Perbandingan senilai Apa sih itu Perbandingan senilai? Nah, perbandingan senilai Adalah Kondisi perbandingan Yang terjadi Jika nilai pada komponen pertama Naik Maka nilai pada komponen kedua Juga naik Dan juga sebaliknya Jika nilai komponen pertama Turun Maka nilai komponen kedua Juga turun Nah, ada pun rumus Dari perbandingan senilai Adalah Apabila kita mencari A1 Maka rumusnya B1 x A2 Per B2 Apabila yang ditanyakan A2 Maka rumusnya B2 x A1 Per B1 Apabila B1 Yang ingin dicari Maka rumusnya adalah B2 x A1 Per A2 Dan apabila yang ingin kita ketahui B2 Maka rumusnya B1 x A2 Per A1 Nah, dari pengertian dan rumus tadi Mari kita mengerjakan soal Soal yang pertama Tabel berikut Menunjukkan perbandingan nilai Antara A dan nilai B Tentukan nilai B Nah, di tabel Disini diketahui adalah Nilai A1 nya adalah 14 Nilai A2 adalah 35 Sedangkan nilai B1 nya adalah 24 Dan nilai B2 nya belum diketahui Maka disini kita akan mencari Nilai B2 nya atau B Nah, disini juga Di dalam penyelesaiannya juga dijelaskan Karena tabel menunjukkan perbandingan senilai Nilai A bertambah dari 14 Menjadi 35 Dan nilai B juga akan bertambah Nilai B akan lebih besar dari 24 Berdasarkan data pada tabel di atas Kita bisa tuliskan A1 sama dengan 14 A2 sama dengan 35 Dan B1 sama dengan 24 Yang ditanya adalah B2 Ingat rumus tadi Apabila kita ingin mencari B2 Maka rumusnya B1 kali A2 per A1 Kita masukkan nilai-nilainya Nilai B1 adalah 24 Dan nilai A2 nya adalah 35 Per nilai A1 Nilai A1 adalah 14 Kita selesaikan sehingga Menghasilkan nilai 40 Jadi nilai B atau nilai B2 nya adalah 60 Nah kita ke soal yang kedua Soalnya adalah Andi bersepeda sejauh 65 km selama 26 menit Jika Andi bersepeda dengan kecepatan tetap selama 50 menit Berapa kilometer jarak Andi yang ia tempuh Kita ke penyelesaiannya Jika dengan kecepatan tetap Jarak yang ditempuh selama 50 menit akan lebih jauh Sehingga perhitungannya menggunakan perbandingan senilai Disini yang diketahui adalah A1 nya adalah 65 km B1 nya 26 menit Dan B2 50 menit Yang ditanyakan adalah A2 Ingat apabila kita ingin mencari A2 Maka rumusnya adalah B2 kali A1 per B1 Kita masukkan nilainya Nilai B2 adalah 50 Dikali dengan nilai A1 Nilai A1 adalah 65 km Dibagi dengan nilai B1 Nilai B1 adalah 26 Ini kita selesaikan sehingga menghasilkan nilai 125 Jadi jarak yang Andi selama 50 menit bersepeda adalah 125 km Nah itu tadi perbandingan senilai Mari kita ke pengertian perbandingan berbalik nilai Apa itu pengertian perbandingan berbalik nilai? Nah perbandingan berbalik nilai adalah Kondisi perbandingan yang terjadi Jika nilai pada komponen pertama naik Maka nilai pada komponen kedua akan turun Dan juga sebaliknya Jika nilai komponen pertama turun Maka nilai komponen kedua akan naik Dan rumusnya adalah Apabila kita ingin mencari A1 Maka rumusnya B2 kali A2 per B1 Apabila kita ingin mencari A2 Rumusnya B1 kali A1 per B2 Dan apabila ingin kita cari B1 Maka rumusnya B2 kali A2 per A1 Dan apabila kita ingin mencari B2 Maka rumusnya B1 kali A1 per A2 Nah itu pengertian dan rumus tadi Mari kita mengerjakan soal Perbandingan berbalik nilai Soal yang pertama Ini berbentuk tabel juga Nah tabel berikut menunjukkan Perbandingan berbalik nilai Antara A dan B Tentukan nilai B Nilai A1 adalah 15 A2 25 Nilai B 30 Dan nilai B2 Masih belum diketahui Di sini berarti kita ingin mencari nilai B2 nya Nah penyelesaiannya Karena tabel menunjukkan perbandingan berbalik nilai Nilai A bertambah dari 12 menjadi 25 Maka nilai B juga akan berkurang atau turun Dan nilai B akan lebih kecil dari 30 Berdasarkan data pada tabel di atas Kita bisa tuliskan Nilai A1 sama dengan 15 A2 25 B1 30 Dan B2 yang dipertanyakan Nah ingat rumus Perbandingan berbalik nilai tadi Apabila kita ingin mencari B2 Maka rumusnya B1 kali A1 Per A2 Kita masukkan nilainya Nilai B1 adalah 30 Dikali dengan nilai A1 Nilai A1 adalah 15 Per nilai A2 Nilai A2 adalah 25 Dan ini kita selesaikan Sehingga menghasilkan 18 Jadi nilai B atau nilai B2 nya adalah 18 Nah kita ke soal yang kedua Soalnya adalah Sebuah proyek dapat diselesaikan Dalam waktu 30 hari oleh 12 orang pekerja Berapa hari proyek tersebut akan selesai Jika dikerjakan oleh 15 orang Penyelesaiannya Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan Jika pekerjaannya semakin banyak Maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit Jadi untuk menyelesaikan masalah ini Kita dapat gunakan perbandingan berbalik nilai Yang diketahui di soal adalah Nilai A1 nya adalah 30 Nilai B1 adalah 12 Nilai B2 adalah 15 Dan yang ditanyakan adalah A2 Berapa nilai A2 Ingat apabila kita ingin mencari A2 Dalam perbandingan berbalik nilai Maka rumusnya B1 kali A1 per B2 Kita masukkan nilainya Nilai B1 adalah 12 Dikali dengan nilai A1 Nilai A1 adalah 30 Per nilai B2 Nilai B2 adalah 15 Kita selesaikan sehingga menghasilkan nilai 24 Jadi jika dikerjakan oleh 15 orang Maka proyek yang akan selesai Akan selesai dalam waktu 24 hari Nah itulah materi perbandingan dari saya Semoga bermanfaat bagi kita semua Saya memohon maaf apabila ada salah kata Dan saya akhiri Wabilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum Wr. Wb Dadah Terima kasih telah menonton!